Sejumlah daerah di tanah air saat ini tengah terdampak bencana, diantaranya banjir di Demak, Jawa Tengah, dan erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI mengajak masyarakat bergandengan tangan membantu korban bencana. Mengingat pihaknya, seperti dikatakan Ketua Basnas RI Nur Ahmad, dalam konferensi pers di Jakarta pada 15 Februari, memiliki kebutuhan Basnas Tanggap Bencana atau BTB untuk membantu korban bencana yang sangat besar, seperti rumah sakit mini dan truk makanan. Khusus di Demak, ada 21.000 pengungsi yang membutuhkan makan dalam jumlah besar, karena rumah dan seluruh stok logistiknya terendam banjir. Selain itu dibutuhkan setidaknya 50 hari untuk menyedot banjir yang menenggelamkan rumah dan sawah milik warga. Kebanyakan mereka juga membutuhkan beda untuk berfungsi yang berikutnya yang dibutuhkan oleh mereka adalah perlau-perlau karet, khususnya di daerah-daerah yang memang bencana. Basnas juga berencana membuka dapur umum untuk 50 hari ke depan, sehingga diharapkan para donatur bersedia mendukung. Mengingat bencana berpotensi menimbulkan kemiskinan-kemiskinan baru, kotong royong masyarakat dinilai menjadi kunci agar korban terdampak bencana dapat merasakan bantuan yang maksimal. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Gantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.